Dan tanaman beliping ini tanam dari biji, bukan hasil cangkokan, bukan hasil setek, tapi dari biji. Walaupun dari biji, ini bisa pendek sudah berbuah, caranya seperti tadi. Halo, selamat siang pemersah di mana pun Anda berada. Saat ini saya mau mensepil tanaman belimbing saya. Ini di sebelahnya kumbung, ini saya menanam pohon belimbing. Ini pohonnya masih pendek, sudah mulai berbuah. Ini penampakan buahnya, padahal pohon ini saya tanam dari biji, bukan bibit cangkok atau setek. Pohon ini saya tanam dari biji, walaupun tanam dari biji ini pendek sudah berbuah. Ini buahnya lumayan banyak. Biasanya kan kalau tanam dari biji itu cenderung pohonnya itu tinggi ya, tapi ini pendek sudah bisa berbuah, karena saya melakukan cara ini. Ini akan saya sebutkan caranya agar tanaman dari biji pendek bisa. Nah ini adalah penampakan pohonnya, bisa kita lihat. Nah ini buahnya. Ada beberapa, karena ini baru belajar berbuah ya. Ini juga. Dan ini masih banyak bunganya yang muncul ya. Ini juga ada bunganya lagi yang bermunculan ya. Ya jadi begini pemirsa ya, kalau kita tanam pohon dari biji itu biasanya kan cenderung pohonnya tinggi ya. Setelah tinggi menjulang, dia baru berbuah biasanya. Tapi pohon blimbing ini ya, kalau kita lihat ini itu nggak tinggi, pohonnya pendek. Dan sudah berbuah ya. Tapi ini ada prosesnya ya, pemirsa nggak kita tanam langsung, kita biarkan, lalu bisa berbuah. Pohonnya pendek itu nggak dibiarkan begitu saja. Ini adalah salah satu trik yang saya lakukan. Kalau kita amati ya, bisa dilihat ini. Nah ini dari bawah. Pohon gelimbing ini ya, batang utamanya ini saya bengkokkan. Ini kan batang utama. Batang utama ini saya bengkokkan ya. Nah ini sampai ke sini yang muncul buahnya ini adalah batang utamanya. Nih ya. Batang utama bengkok ke sini. Nah waktu dulu saya bengkokkan itu waktu ini, batangnya masih muda. Jadi kita masih bisa membengkokkannya karena dia masih lentur ya. Kita bengkokkan, kita tarik pakai tali dan kita ikat ke bawah. Nah setelah nanti batangnya tua, dia akan seperti ini mengeras. Posisinya tetap bengkok seperti ini ya. Dan pohonnya yang muncul cabang baru menjulang ke atas itu saya pruning terus. Saya potong, saya pangkas. Yang cabang menjulang ke atas ya. Kalau cabang yang tubuhnya nyamping itu saya biarkan. Seperti ini saya biarkan. Ini juga nyamping saya biarkan ya. Yang menjulang tinggi ini ke atas saya potong. Dan dia akan muncul tunas lagi yang nanti mengarahnya ke samping ya. Untuk cabang yang mengarah ke samping ini kita biarkan ya. Kita biarkan. Kita potong yang menjulang ke atas saja. Ini juga ke samping ini kita biarkan. Bisa kita lihat batang utamanya itu ya. Belok ke sini ya. Dan yang batang utama belok ke sini ini sudah pada memunculkan buah ini ya. Buah belimbingnya sudah nampak ini. Bisa dilihat. Sebetulnya ini sudah bisa dipanen ya pengirsa. Cuman kalau panennya nanti nuru di Afrika. Karena kalau dia tidak diajak, wah nanti bisa ngampek dia ya. Nanti panennya bersama di Afrika saja. Ya mungkin ini kalau ketinggian dari tanah itu sekitar di bawah dada. Satu perut saya ya. Setinggi perut saya ini. Dan ini untuk pemupukannya sangat sederhana. Biasanya cuma saya kasih pupuk kandang saja ya. Tidak ada pupuk yang aneh-aneh. Dan pupuknya juga tidak terlalu besar. Karena masih baru belajar berbuah ini. Masih kecil. Ya bisa dilihat itu. Jadi kalau pemirsa di rumah ingin menanam tanaman. Supaya pendek berbuah bisa dicoba. Cara saya ini ya. Jadi yang batang utama kita bengkokkan. Terus kita tali. Supaya nanti setelah pohonnya mengeras ya. Batangnya mengeras itu dia tetap posisinya tetap bengkok seperti ini. Tapi kalau kita bengkokkannya sudah pohon sudah tua dan mengeras itu susah. Biasanya dia akan cenderung patah ya. Jadi proses pembengkokannya itu saat batang masih muda. Jadi dia masih agak lentur. Seperti itu ya pemirsa. Bisa dicoba pemirsa di rumah. Menanam tanaman buah. Dibengkokkan seperti ini ya. Siapa tahu bisa seperti ini. Pendek sudah berbuah ya. Ini saya tanamnya tepat di sebelah kumbung jamur saya. Dan tanaman peliping ini tanam dari biji. Bukan hasil cangkokkan. Bukan hasil setek. Tapi dari biji. Walaupun dari biji ini bisa pendek sudah berbuah. Caranya seperti tadi. Batang utamanya ini saya bengkokkan. Terus yang tumbuh tunas baru menjulang ke atas. Saya pruning atau saya pangkas ya. Jadi kesannya seperti ini. Pendek ya. Oke seperti itu mungkin bisa teman-teman coba di rumah ya. Cukup sekian. Ini nanti saya mau panen. Tapi panennya nanti nunggu di Afrika dulu ya. Kalau dia enggak diajak. Takut saya nanti ngambek. Sepertinya sudah bisa dipanen ini. Sudah agak tua ini. Bindingnya. Bisa kita lihat. Kita coba ya. Kita buka. Gak susah ini pemirsa talinya. Seperti ini kita buka. Wow. Ini penampakan buahnya. Seperti ini. Yow. Mantap. Ini sudah tua ini. Sebetulnya bisa dipanen juga. Dan ini masih banyak lagi juga. Ya lumayan lah ya. Kita bisa konsumsi buah. Hasil panen sendiri ya. Tanpa membeli ya. Oke. Nanti akan kita panen. Terima kasih. Sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan bisa dicoba. Dipraktekan teman-teman di rumah. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.